Pertemuan yang pernah saya ikuti menjadi miliknya Sehmus yang menurut saya yang terluar biasa yang pernah saya ikuti adalah hari ini. Seluruh teman-teman kami hadir semua, hampir semua dari daerah. Ada semua. Saya sangat maturun dan mohon maaf kalau mungkin banyak kekurangan saya dan keluarga saya dalam menyambut bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya tidak bisa melanjutkan. Ya Allah, biar dilanjutkan bapak-bapak. Manga, syukurnya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri juga merasa sangat bahagia. Sudah lama saya naik haji, tahun 1996. Dan karena orbit saya yang sangat sibuk dengan ibadah muamalah yang lain, belum sempat memperbaharui lagi. Namun saya selalu menikmati silaturahim dengan para hujaj. Karena dengan keyakinan seperti disampaikan Syekh Mustafa tadi, selalu membawa barokah yang patut kita nikmati, patut kita kejar. Dan Entah mengapa Niat untuk hadir disini lebih kuat daripada misalnya undangan yang seharusnya hari ini saya hadiri, undangan dinas yang terpaksa saya wakilkan. Walaupun mohon maaf tidak bisa penuh hadir disini karena untuk yang besok itu kelihatannya tidak bisa diwakilkan. Jadi untuk hari ini Alhamdulillah saya bisa mendelegasikan kepada orang lain itu. lebih kuat mungkin karena disini hadir mudah-mudahan Ruh Rasulullah SAW bersama hadiran para hujaj baru yang baru saja landing dan juga dengan perkuatan penguatan maulid yang baru saja kita selenggarakan. Saya tidak bisa banyak bicara karena takut bicara saya tidak terbimbing. Tadi perjalanan dari airport ke sini Alhamdulillah perjalanan yang terbimbing sehingga Bus Darul yang nyetir itu kelihatannya tidak sulit mengendalikan setir itu. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan saya Mustafa tadi langkah-langkah kita selanjutnya selalu dalam langkah yang terbimbing. oleh aroma yang selalu mengalir dari Allah SWT melalui Rasulnya melalui para awliya yang selalu kita muliakan. Insyaallah saya bersedia untuk selalu berkontribusi kepada kemajuan jamaah Naksabandiyah di Indonesia ini. Insyaallah mudah-mudahan hadiran kita semua bisa membangun jamaah kita dengan lebih primah lagi ke depan. Insyaallah. Amin. Saya harap yang dikemukakan oleh Pak Din buat teman-teman yang masih memerlukan penjelasan dan untuk kesyukuran lebih lanjut. Pak Din ini adalah Dirjen Hortikultura Departemen Pertanian. Hari ini ada Khalid Saleh yang selanjutnya datang sini dari Girsik. Tidak bisa datang karena Bos Pak Din ada di sana. Suswono. Ya. Ya. Tidak apa-apa. Eh. Tetapi begini. Apa yang dibilang Pak Din tadi ada yang perlu dielaborasi. Diperlu dipertajamkan. Yaitu bahwa mudah-mudahan menikmati molit seperti tadi yang dicor bersama perkah dari Hujats ini akan menimbulkan daya influence yang lebih jauh. Bahkan untuk seterusnya. Sekurang-kurangnya ada dua referensi. Duta Besar Indonesia di Teheran. Saya sudah keselomot Barokah Rangka Romanya Al Bastami. Lalu dia hadir mendengarkan se-isam khutbah di Masjid Sultan di Not Speak Truth Singapura. Dia tertegur begini Pak Din lihat. Ya Allah. Alhamdulillah aku dibukain sehmus pintu untuk bertemu dengan wali. Kalau wali menariknya begini bagaimana Rasulullah? Jadi ketika itu bergetara hati Pak Dubes ini tentang Rasulullah. Ternyata skalanya berkepanjangan. Dan sekali waktu setengah tahun yang lalu barangkali. Saya bersama Pak Eko, bersama Sony, bersama Irvian, bersama Hendra, gimana tadi. Kami baru pulang dari ziarah di Sheikh Ismail bin Syabir Keterjalan. Di seberang Pantai Melaka. Lalu kami pulang menuju KL. Di mobil kami ngobrol. Saya ngomong sama Pak Eko. Pak Eko. Pak Eko ini ponakanya kan banyak. Buat di kudang. Suruh bicara. Mengenai dirinya. Mengenai kematian. Mengenai kultur. Mengenai sesama, kebangsaan. Saya tunjuk si Hendra yang tetap depan-depanan Pak Eko. Dia ini mencari. Porsi yang lebih baik untuk bersama Rasul. Saya sebut yang tidak ada waktu. Juga si Fa'es tuh. Saya bilang. Suruh mereka bicara tentang diri mereka. Pak Eko nyaut dulu kan. Terus dia ngobrol. Mas Hendra gini gitu. Dia sudah menghadapi. Timang kok. Terus. Begitu Pak Eko sudah ngomong. Ketika enak saya potong. Pak Eko nyun seunggi. Pak Eko itu. Kalau tidak punya intelijensi ya. Gak akan bisa ngomong begitu. Sama Hendra. Nopong gesek. Iya lah. Intelektualitas anda yang bikin anda bisa ngomong. Tapi saya mau nanya. Is it coming up from the bottom of your heart? From the bottom of your reason? Goten. Sanes kata dia. Haa. Itu yang saya mau bicara. Itu influence dari saya Ismail. Yang sudah kita tinggalkan tadi. Di arah itu baru mulai kalau terjadi. Maulid baru mulai kalau udah bubar. Insya Allah Pak Dem besok berada di tugas. Still under influence of this maulid. Wayataro wahani. Itu. Kalimat yang ada sebagai iseh di Sintur Dura. Insya Allah. Jadi. Ini inter supporting yang kita harapkan. Bahannya sudah. Wah. Oh sorry. Sorry. Ini sudah bukan hari tasrik. Ini untuk kamu. Oh. Ini untuk kamu? Oh. Terima kasih telah menonton